sarungnya siapa ton sarungnya kamu ketinggalan atau gimana enggak bukan itu ada sarung itu tergeletak di atas sawah di atas tanaman padi disitu aku perhatiin ini sarungnya siapa sarungnya warga atau gimana eh si sarung itu tuh gerak kanan kiri kanan kiri ya aku penasaran tak tontonin disitu kali ini ada satu cerita dari mas fadil di bekasi jadi mas fadil tinggalnya di bekasi menceritakan tentang seseorang pengalaman salah satu kerabatnya namanya mas wartono dimana dulu waktu itu mas fadil masih kecil dan mas fadil itu aslinya orang pekalongan nah mas wartono sendiri itu juga tinggalnya di pekalongan ya kemudian udah besar mas fadil itu sama keluarganya migrasi ke bekasi sana sewaktu di pekalongan tadi mas fadil mendengar cerita tentang mas wartono tadi dimana waktu itu mas wartono adalah seorang penjual sarung biasa pakai kantong besar bahwa sarung macem-macem gitu nanti mas wartono itu akan keliling-keliling ya baik di daerah pekalongan sendiri atau ke apa namanya kota-kota tetangga kayak pemalang bahkan konon katanya sampai ke tegal juga katanya seperti itu nah sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support udah kasih dukungan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like udah nge-share ke yang lainnya gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapa Koror terima kasih banyak semuanya termasuk kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk supertanks ke Lapa Koror juga terima kasih banyak semuanya semoga itu nanti dikembalikan lagi kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar sesuatu yang lebih berarti sesuatu yang lebih bermanfaat amin baik kita lanjut cerita dari Mas Wadil tentang Mas Wartono di Pekalongan sana seperti sebelum-sebelumnya Mas Wartono itu setiap hari ya keliling-keliling ke beberapa daerah kadang kalau memang rutenya deket maka dia itu akan pulang setiap hari tapi kalau harus menjelajah sampai luar kota ya berarti harus nginep biasanya seperti itu nah kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2004 udah cukup lama ya hampir 20 tahun yang lalu Mas Wartono waktu itu ceritanya keliling keliling sampai ke daerah Pemalang waktu itu sempat nginep di Pemalang itu kurang lebih sekitar 2 hari nah setelah dirasa jualannya itu udah mulai berkurang sarungnya itu perlahan ya cuma tinggal sisa beberapa beberapa biji doang gitu ya akhirnya Mas Wartono pun memutuskan pulang dari Pemalang ke Pekalongan cuman waktu itu memang pulangnya itu udah agak sedikit terlat alhasil sampai di Pekalongan pun udah cukup malam udah jam 9 malam lewat dimana waktu itu dari titik terakhir angkot yang dinaikin sama Mas Wartono tadi menuju ke rumahnya itu harus jalan kaki kurang lebih mungkin sekitar 300 atau 400 meter lumayan cukup jauh biasanya sih ada tukang ojek disana cuman entah kenapa malam itu mungkin jalannya memang udah seperti itu Mas Wartono bakal mengalami sesuatu ya malam itu tukang ojek pun gak ada ya akhirnya Mas Wartono pun karena bawaannya juga tinggal sedikit ah udahlah jalan kaki aja lagian juga masih sore gitu pikirnya tuh seperti itu akhirnya Mas Wartono pun memutuskan jalan kaki dengan harap-harap cemas semoga ada yang lewat gitu orang naik motor tukang ojek atau mungkin warga tetangganya situ ya Mas Wartono akan nebeng lah mau bonceng sana nanti dibayar juga gak masalah nah disusurin lah jalanan sepi tersebut menuju ke kampungnya tepat di jalan masuk sana di apa namanya angkot terakhir berhenti itu kanan kirinya tuh sawah tapi gak terlalu luas sawahnya Mas Wartono pun jalan kesana bener-bener gelap gak bawa senter sama sekali disana juga lampu jalan memang ada waktu itu tapi ya posisinya tuh jauh-jauh dan memang jalanan itu bukan semuanya nanti sawah atau kebun enggak Mas Wartono tuh ngelewatin beberapa rumah juga disitu dua atau tiga rumah disana nanti kosong lagi satunya juga sama seperti itu nah akhirnya mau gak mau gitu kan karena udah malam juga pengen cepat sampai rumah daripada nungguin tukang ojek takutnya nanti gak dateng juga atau gimana udahlah aku putusin jalan kaki aja ditembuslah kegelapan jalan malam itu awalnya semuanya baik-baik aja bahkan Mas Wartono tuh gak ada rasa takut sama sekali gak mikirin hal yang aneh-aneh cuman entah kenapa malam itu tuh tiba-tiba gitu ya secara secara mendadak pikirannya itu jadi gak karuan aku kok kenapa ya pikiranku kok jadi was-was jadi sebelum mengalami ada sesuatu yang aneh di depan Mas Wartono tuh kayak udah merasakan sesuatu ini pasti beneran deh ada sesuatu yang akan terjadi tapi kira-kira apa ya aku bakalan dihadang setan atau gimana atau jangan-jangan di keluarga kuku ada yang sakit atau perasaan was-was itu muncul Mas Wartono juga gak ngerti waktu itu apa sebenarnya yang dia pikirkan apa sebenarnya yang terjadi udah tetep di laju ke sana makin jauh makin jauh makin jauh jalanan makin gelap waktu itu dimana rumah terakhir dilewatin sama Mas Wartono setelah itu kurang lebih sekitar 200 meter ke depan kanan kirinya tuh sebelah kiri kebun sebelah kanan itu sawah ditembus lah jalanan tadi dengan was-was nah Mas Wartono iseng-iseng gitu kan celingak-celinguk karena waktu itu gelap banget cuman celingak-celinguk celingak-celinguk nah disitulah Mas Wartono ngelihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas tanaman di atas padi disitu padi yang belum menguning padi yang baru ditanam yang warnanya tuh masih hijau kayak gitu diliatin itu apa ya gitu kok kayak kain kain dibentangin di atas padi itu kalau kayak gitu nanti padinya rusak dong pikirnya Mas Wartono seperti itu dan samar-samar Mas Wartono juga ngeliat karena dia kan jualan sarung ya itu kok kayak sarung bentuknya tapi sarungnya siapa kok ditinggalin seperti itu digeletakin kayak gitu apa orang sarungnya terbang dari jemuran yang rumah disana terus apa namanya nempelnya disitu jatuhnya disitu atau gimana Mas Wartono pun ngeliatin terus si sarung tadi sambil jalan gitu ya sambil itu tadi bertanya-tanya masalah hal tersebut sampai akhirnya Mas Wartono itu nyadar sarung tersebut itu bergerak serak di atas tanaman padi waktu itu memang gak terlalu jelas karena gelap tapi bisa matanya Mas Wartono itu nangkep kalau sarung tersebut itu bergerak serak gerak dulu kok sarungnya kayak jalan begitu ya kenapa ya Mas Wartono pun berhenti disitu coba merhatiin sampai dia itu jongkok iseng-iseng karena itu tadi meskipun punya perasaan yang was-was tapi dia itu belum sampai masuk ke fase takut gitu ya dia itu masih tenang masih santai begitu aja yang ngeliat sarung bergerak seperti itu malah yang ada penasaran dipantengin dipelototin terus kok sarung bergerak kanan ke kiri sendirian kayak gitu sampai akhirnya sarung itu tuh berdiri begini kayak lembaran apa namanya lembaran kain motifnya itu kotak-kotak Mas Wartono pun makin yakin itu adalah sarung cuman kok sarungnya bisa berdiri begitu ya dan saat berdiri sarung itu tuh kayak posisinya kan persegi gitu ya kotak begini dia tuh kayak orang jalan kayak seolah-olah sarung itu tuh jalan mendekat ke arahnya Mas Wartono dan suaranya tuh kenceng banget bek-bek-bek-bek-bek-bek-bek karena mungkin kena angin atau gimana ya bek-bek-bek-bek itu makin ngedekat makin ngedekat makin ngedekat sampai bener-bener Mas Wartono yang posisinya waktu itu masih jongkok disini apa namanya sisa sarungnya masih diiketin di badannya ngeliatin begini sarung itu ngedekat Mas Wartono gak bergerak sama sekali loh kok sarungnya bisa jalan begini mau ngapain pikirnya Mas Wartono ini jangan-jangan sarung sakti gimana kok bisa jalan sendiri kayak gini dan gak nyana-nyana gak disangka-sangka sarung tersebut itu tiba-tiba memanjang dan ngebelit badannya Mas Wartono waktu itu yang diingat sama Mas Wartono sebelum akhirnya dia itu gak ingat apa-apa gitu ya yang terakhir diingat itu sarung tersebut itu baunya itu wangi banget memang bener-bener bau wangi tapi Mas Wartono gak ngerti ya itu wangi apa kayak semacam wangi parfum tapi Mas Wartono gak kenal orang-orang gak ada yang pernah pake parfum seperti ini gak tau lah pokoknya wangi begitu aja itu dibelit begini sampai disitulah baru Mas Wartono itu mulai panik wow teriak-teriak begitu kan ini apa ini apa kok aku dibelit-belit begini ya teriak-teriak gak jelas seperti itu sampai akhirnya apa Mas Wartono dari posisi jongkok dia pun berdiri berharap mau ngebuka begini terus dia tuh mau lari atau gimana ternyata enggak belitannya itu udah cukup kencang Mas Wartononya berdiri tangannya pertama begini ya tapi gak tau kenapa tangannya itu tiba-tiba kayak dipaksa ke bawah dibelitlah Mas Wartono tadi oleh sarung tersebut setelah itu Mas Wartono itu gak ingat apa-apa lagi entah berapa lama Mas Wartono tuh rasanya tuh kayak tidur bangun-bangun dia itu udah sampai di rumah dan banyak disana orang yang lagi nontonin Mas Wartono lebih tepatnya tuh lagi ngedoain ada yang baca surat yasin ada yang nangis keluarganya Tono Tono gitu bangun bangun waktu itu ya posisinya Mas Wartono tuh masih ngedenger kayak gitu dipanggil-panggil Tono bangun bangun Mas Wartono pun kebangun waktu itu loh loh bu ada ibunya di sampingnya bu kenapa bu kok rame begini Alhamdulillah Tono kamu kok bangun warga pun pada seneng semuanya gitu Alhamdulillah Tono bangun Tono bangun Tono udah balik Tono udah balik katanya seperti itu waktu itu Mas Fadil juga masih kecil ya itu ikut nonton Mas Wartono itu momen balik bangunnya lagi Mas Fadil itu juga ngelihat waktu itu saat bangun ya itu tadi ditanya-tanya dong sama keluarganya Tono apa sih sebenarnya yang terjadi kok kamu ditemuinnya di kuburan katanya bu ditemuin di kuburan gimana bu bu aku haus kata sih Mas Wartono akhirnya apa diambilin air gitu kan kasih minum dulu udah-udah jangan ditanyain dulu kasih istirahat dulu Wartono barangkali dia tuh kecapean dia atau gimana gitu ya enggak-endah aku enggak apa-apa kata si Mas Wartono bu gimana bu cerita bu aku juga enggak ngerti kata si Mas Wartono ton kamu dulu yang cerita enggak aku enggak ngerti apa-apa ton waktu itu belum inget sepenuhnya si Mas Wartono akhirnya apa diceritain sama warga disana ton kamu itu ditemuin tergeletak di kuburan ton pada hari Selasa kemarin sekarang hari apa sekarang hari Jumat kata warga disitu hari Selasa aku pulang itu hari Senin Senin malam malam Selasa kata si Mas Wartono warga itu baru mau ngedengerin Mas Wartono cerita ya Mas Wartonnya akhirnya ngebalikin lagi terus-terus gimana terus gimana yaudah kamu itu tergeletak di kuburan disana pagi-pagi ada yang nemuin dibangunin kamunya enggak bangun-bangun ton terus yaudah kami bawa pulang kesini cuman kondisi kamu seperti itu kayak orang koma kayak orang tidur kayak orang pingsan tapi kok nyampe tiga hari enggak bangun-bangun ton makanya dari pagi kami itu warga akhirnya inisiatif udah bu Wartono didoain aja kirimin surat yasin bacain surat yasin barangkali itu tadi kalau mau dimudahkan ya kalau mau disembuhkan disembuhkan kalau memang enggak bisa balik lagi yaudah diikhlaskan dipermudah dipercepat kayak gitu enggak sih mas Wartono kalian itu kurang ajar emang aku udah mau mati atau gimana ya kan enggak ngerti ton dikiranya kamu enggak balik lagi pikirnya salah satu warga disitu ya sempet ribut waktu itu akhirnya mas Wartono pun cerita aku malam itu seingatku mulai apa namanya ingetannya itu mulai balik waktu itu ya diceritain semuanya kejadian yang gara-gara ya malam itu tuh entah kenapa enggak ada tukang ojek waktu itu ton akhirnya ngomong malam selasa tuh di posko ojek itu di pangkalan ojek itu penuh ton kamu pulang itu jam berapa aku jam 8 jam 9 alah kita itu masih penuh ton disitu kata tukang ojeknya seperti itu mas tononya juga enggak terima dong sumpah aku aku kesana enggak ada satu pangkalan ojek itu sepi enggak ada satu orang pun bahkan aku jalan ke atas pun yang enggak ketemu sama siapa-siapa beneran jalannya sepi terus gimana ton yaudah aku terpaksa jalan ke atas nah sampai di sawah itu loh sampai yang ada patok ininya patok batas apa gitu kata si mas tono yang warnanya kuning kata si mas tono aku jongkok disana gara-gara ngelihat ada sarung kata si mas tono sarungnya siapa ton sarungnya kamu ketinggalan atau gimana enggak bukan itu ada sarung itu tergeletak di atas sawah di atas tanaman padi disitu aku perhatiin ini sarungnya siapa sarungnya warga atau gimana eh si sarung itu tuh gerak kanan kiri kanan kiri ya aku penasaran tak tontonin disitu aku jongkok eh si sarung itu bangun berdiri begini kata si mas tono nah mas fadel itu tau cerita ini gara-gara ya di momen itu gitu ya berdiri begini jalan malah akunya dibelit kata si mas tono sarungnya itu baunya wangi banget tuh terus gimana lagi ton habis itu tuh aku gak inget apa-apa lagi kata si mas tono lah habis itu kamu pingsan ton iya kayaknya aku pingsan gak tau aku pingsan gak tau aku tidur yang jelas aku tuh udah gak inget apa-apa lagi wah kirain kamu mau gimana-gimana ada cerita kamu dibawa kemana ke istana atau gimana ternyata gak ada ton gak ada tapi itu tadi ya kok bisa-bisanya aku ditemuinya di makam jadi makam dengan posisi mas tono waktu dibelit sarung tersebut itu jaraknya cukup jauh makam itu di belakang kampung sementara jarak mas tono waktu jongkok itu masih sekitar 200 meter lagi dari kampungnya mas tono kalau mau ditotal-totalin jaraknya ya mungkin dari tempatnya mas tono dibelit sarung itu sampai makam kurang lebih sekitar 300 meteran disitu mas tono gak habis pikir sumpah aku waktu itu gak inget apa-apa aku gak jalan gak apa yang aku rasain tuh aku cuman kayak tertidur doang kata mas tono untung kamu ditemuin ya ton ya 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 akhirnya hari itu karena mas tononya udah cerita warga yang nemuin juga cerita ceritanya udah bulet begitu ya akhirnya warga pun udah pada pulang keluarganya mas tono pun seneng mas tono kayak dapet wejangan dari bapaknya ton kalau bisa kalau pulang jangan malem-malem seperti itu soalnya kita gak tau kan apa yang bakalan terjadi oh enjir pak enjir pak kemarin kan karena begini banyak alesan lah mending kalau kamu kemalem udah nginep aja disitu baliknya baru paginya kata bapaknya kayak gitu oh iya iya pak mas tono pun memang menyadari ya memang dirinya itu salah dan sebenarnya gak ada salahnya juga gitu malem-malem ya udahlah aku emang mau pulang gak ada masalah harusnya tapi mas tono gak berani ngelawan bapaknya waktu itu jadi cuman iya 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 gitu doang sampai akhirnya udah kembali normal kehidupannya mas tono waktu itu dia memutuskan untuk ya memang cukup lama ya dari hari selasa sampai hari jumat selasa rebu kemis jumat sekitar 4 hari waktu itu mas tono kan udah gak dagang setelah kondisinya pulih setelah kondisinya udah enakan lagi mas tono pun ngebuka ini apa kantong dagangannya gitu buntelan yang buat bawa sarung itu dibuka sama mas tono disana buat ngecek dagangannya soalnya dia rencananya mau berangkat lagi nanti hari sabtu atau hari minggunya setelah dibuka mas tono itu kaget dia ngelihat ada sesuatu ada sesuatu benda sarung mungkin kawan-kawan udah bisa nebak itu bukan sarung dia sarung gak ada bungkusnya yang lain itu dibungkus semuanya loh ini sarung gak ada bungkusnya ini sarung siapa ya dipikir lagi sama mas tono pun gak dapet cukup lama mikirin hal itu udah sempet makan dulu dan yang lain-lain baru dia ngeh sebentar sarung ini kan yang itu yang kayaknya kemarin ngebelit aku pikir mas tono langsung nyambung kesana kok sarung ini ada sama aku ini gimana ceritanya waktu itu sampai akhirnya udahlah aku gak berani apa-apain ini mau dibuang atau gimana ya aku cerita ke bapak atau gimana ya ah iya daripada macem-macem daripada nanti aku salah lagi aku cerita ke bapak aja barangkali bapak mengerti masalah ini akhirnya diceritain sama bapaknya pak nungun sewu pak kenapa ton aku mau cerita cerita apa lagi kata bapaknya kemarin ada yang belum diceritain atau gimana bukan itu pak ini cerita baru oh iya ya kenapa kenapa ton pak di itu pak di gembolanku kok ada sarung ya pak ya katanya kata si mas tono sarung ya kayak berangkali kamu jualan sarung bukan pak itu bukan sarungku pak itu kayaknya sarung yang ngebelit aku malam itu pak bapaknya pun langsung bangun mana-mana-mana-mana bapaknya masuk ke kamar disitu memang terada sarung kotak-kotak motifnya itu dilipet-lipet gitu ya dilipetnya pun udah rapi pak ini sarungnya pak oh sarungnya ternyata udah buluk ya ton ya gak terlalu baru ya ton ya iya pak katanya mungkin ya sarung-sarung kayak gitu namanya juga sarung seperti itu sarungnya buluk pak nah setelah itu mas tono pun tanya sama bapaknya pak aku sih yakin ini aku dibelit sama sarung ini pak malam itu enaknya digimanain ya pak ya aku buang aja sarungnya atau gak usah nah kata bapaknya ton udah gak usah biarin aja mungkin waktu itu dia memang mau ikut kamu kali ton ya barangkali ada positif-positifnya ada baik-baiknya kata bapaknya maksudnya bapak gimana pak siapa tau sarung ini kamu bawa kemana-mana sarung yang lain pada laku kali kata si bapaknya lebih laku kali ton iya juga ya pak ya tak coba ya pak tak coba sampai akhirnya hal itu pun hari minggunya akhirnya mas tono itu jualan lagi kali ini cuma di sekitaran pekalongan doang mas tono itu bawa kurang lebih sekitar 50 bungkus sarung waktu itu dikelilingin sama mas tono 50 sarung dalam waktu satu hari habis gak ada sisa kemarin di pekalongan dia bawa kurang lebih sekitar 60 aja itu masih sisa eh di pemalang ya sebelumnya itu masih ada sisa ini aku cuma muter pekalongan doang dan yang beli kok gak ada yang nawar dan setiap model tuh kayaknya ada yang suka aja gak ada yang komplain mas kok warnanya norak banget atau gini gak ada satu pun kok lancar banget ya mas tono pun seneng hari itu aku pulang dan aku pengen ngobrol sama bapakku akhirnya mas tono pulang kesana ketemu sama bapaknya gimana ton pak ini pak aku dari tadi di jalan itu pengen ketemu sama bapak pengen ngobrolin masalah ini kenapa katanya pak sarungnya itu aneh pak aneh kenapa ini aku jualan gak ada orang nawar abis semuanya dan gak ada orang yang komplain masalah warna masalah corak segala macem pak pak ini boleh enggak sih pak seperti ini kata si mas tononya yang nanya ke bapaknya nah disitu justru yang bikin kaget mas tono adalah bapaknya itu ngasih jawaban yang beda tono gini ton bapak itu malah jadi mikir bapak itu sekarang agak takut nih misal ya sarung itu tuh sarung ada sesuatunya lah sarung sakti atau gimana bikin daganganmu laris ton ya war tono bikin daganganmu laris tapi itu kan gak murni ya ton ya kata bapaknya ton saran bapak sih mending sarungnya dibuang aja deh katanya begitu lupa kata bapak kan ini ngikut aku iya sih memang ngikut aku tapi coba kamu ngomong sama si sarung itu rung kamu gak usah ikut aku lagi ya katanya begitu aku sih mau takutnya kenapa-napa coba kamu lakuin itu barangkali nanti kamu dapat mimpi jawaban atau gimana kata bapaknya mas tono mas tono pun nurut ngelakuin hal tersebut ngomong sama si sarung itu rung mohon maaf ya bukannya gimana-gimana tapi kayaknya aku gak mau cara dagangku seperti ini kok tiba-tiba laris seperti ini aku pengen kayak dulu aja kata si mas tono nanti kamu tak taruh di sawah itu ya rung ya yang kemarin kita ketemu mas wartono itu ngomong kayak gitu akhirnya apa hal itu pun dilakuin mas wartono ditemenin sama bapaknya pak aku nemunya tuh disini ketemu yaudah kamu taruh disini lagi aja mas wartono pun taruh sarungnya digeletakin disitu mereka berdua pun pulang nah di beberapa hari kemudian mas tono gilirannya ngider lagi yang ngider sarung lagi dia pun akhirnya berjualan masih di area pekalongan cuman daerahnya tuh beda lagi mas tono itu bawa 50 pis 50 biji sarung nah 50 buah namanya apa sih ya 50 sarung begitu ya udah muter-muter seluruh yaitu tadi hari itu yang didatengin kesana tapi hanya laku 5 5 sarung doang hari itu disitu akhirnya pulang pak cuman laku 5 sarung pak kata si mas tononya ya mau gimana lagi kata bapaknya mungkin itu memang rejeki kamu kali ton iya kali ya pak ya kamu gak usah nyesel ton kata si bapaknya mending seperti ini tapi rejeki asli kamu ya kamu memang rejekinya segitu daripada nanti kamu dibantuin sama sesuatu yang seperti itu akhirnya gimana gitu ya nanti ada buntut-buntutnya di belakang dia gak mau pergi dari kamu dan yang lain-lain malah repot ton malah takut-takutnya nanti minta tumbal segala macem kalau minta tumbalnya bapak gimana kata bapaknya seperti itu iya juga sih ya pak ya yaudah aku ikhlas aja pak aku ikhlas dan memang setelah itu entah kenapa dagangannya mas tono aku jadi empret-empretan gitu pak kok gak laku begini ya pak mas tono itu jadi sering ngeluh lagi-lagi jawaban bapaknya udah gak usah disesalin gak usah digimanain itu rejeki kamu memang seperti itu itulah rejeki asli kamu rejeki murni kamu tanpa bantuan siapapun disyukuri aja kalau ada berkahnya kamu bakal ngerasain bahagia yang sama katanya begitu mas tono disitu mikir maksudnya gimana sih omongan bapak gak terlalu ngerti waktu itu cuman setelah dipikir-pikir itu tadi tetap dijalanin jualan kayak gitu meskipun lakunya gak banyak tapi perlahan ternyata itu tadi ada perkembangan jualannya mas tono itu makin laku makin laku makin laku dan mas tono itu bisa bertahan sampai beberapa tahun kemudian jualan sarung itu sekarang profesinya udah ganti tapi gak tau sekarang itu jualan apa itulah satu cerita dari mas wartono cerita yang cukup ringan tapi semoga ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita ambil ada sesuatu yang positif kalau ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh baik terima kasih mas wartono atas pengalamannya kawan-kawan di rumah oh mas wartono dan mas fadil tadi yang ceritain mas fadil terima kasih mas fadil atas ceritanya mas wartono ini terima kasih banyak kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak mohon maaf misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semuanya dimudahkan segala sesuatunya termasuk kemudahan dalam hal riski yang sakit segera diberi kesembuhan yang sehat tetap dijaga kesehatannya sampai jumpa di episode selanjutnya lapak horror jaga kesehatan kawan-kawan semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati